assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen ketemu lagi dengan channel saya spesialis hp oke teman-teman disini saya mau berbagi gimana caranya ya membobol atau membuka kunci pola pada HP Xiaomi Xiaomi 5a dimana Xiaomi 5 ini lupa pola temen-temen Oke temen-temen sebelum saya berbagi gimana caranya hapus pola ini tanpa flash atau tanpa komputer jadi kalian support channel saya sebelum saya berbagi kalian bisa subscribe like atau share dan tekan tombol loncengnya temen-temen agar kalian mendapatkan notifikasi video-video menarik lainnya dari channel saya teman-teman Oke teman-teman langsung saja cara buka polanya kita matikan dulu yang punya temen-temen kita matikan dulu Oke setelah dipastikan yang punya benar-benar sudah mati kita tekan tombol power dan dan tekan tombol volume lepas begitu nanti muncul ketaraan logomi kalian lepas secara bersamanya temen-temen kita tekan muncul logomi kita lepas secara bersamaan dan kita tunggu menu masuk menu ke recovery temen-temen ya jadi masuk ke recovery dan kita pilih wipo data yaitu kita scroll ke bawah temen-temen dan kita pilih tekan tombol power satu kali disini ada keterangan lagi wipo all data atau back to main menu kita pilih saja wipo all data kita tekan tombol power satu kali disini ada konfirmasi atau cancel kita pilih konfirmasi untuk scroll konfirmasi kita Scroll pakai tombol volume bawah kita konfirmasi kita tunggu prosesnya temen disini sudah ada keterangan wujud data wipet sukses itu artinya pola atau sandi yang ada di handphone saya ini itu sudah terhapus keseluruhannya jadi semuanya sudah terhapus temen-temen nah itu musik foto atau apa jadi sebelum itu nah kalian bisa backup dulu agar tidak hilang atau yang ada di memory kalian cabut memorinya Oke setelah itu kita tekan tombol power satu kali ya dan temen-temen untuk merebotnya disitu ada keterangan rebot pipo data atau penekut mislunan oke kita pilih repot saja temen-temen untuk merebot handphonenya dan kembali menu semula ya kita tekan tombol power nah disitu ada keterangan lagi rebot to system kita tekan tombol power satu kali lagi oke setelah itu handphone ini akan merebot atau merestart ya dan kita tunggu botinya ya temen-temen disini nah untuk boting atau loadingnya memakan waktu ya temen-temen mungkin satu menit atau dua menit ya temen-temen ya Oke kita tunggu aja botinya agar tidak terlalu lama botinya mungkin saya skip ya temen-temen ya saya cepat Oke temen-temen disini gitu sudah muncul ya kita setting wizardnya ya temen-temen ya kita pilih Indonesia 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 Oke kita lewati kita Scroll ke bawah Oke disini untuk menghubungkan ke antena teman-temen temen-temen agar tidak usah terhubung ke internet agar lebih cepat kalian bisa buka kartunya ya temen-temen saya mau buka kartunya dulu ya temen-temen ya ke temen-temen disini saya sudah buka kartunya agar tidak usah terhubung ke internet dulu untuk settingan wizardnya agar biar lebih cepat ya temen-temen ya kita lihat berikutnya ya tekan tanah ini dibawanya terhubung ke paten panggung dan berikutnya oke disini tekan lainnya lainnya setuju oke disini kita lewati saja kita pilih tema pilih standar aja ya klasik pengaturan selesai kita tunggu situ juga ada keterangan menggunakan aplikasi kita pilih Oh jadi saya juga minta maaf ya temen-temen kalau agak sedikit berisik ya temen-temen karena kontes saya kumpul dengan jalan raya temen-temen jadi agak itu bising agak bising menerima harap gimana temen-temen oke kita tunggu ini masih loading ya temen-temen ya tentu kesempatan akhir masuk ke menu ya temen-temen kita tunggu servisan sudah selesai ya temen-temen disini oke temen-temen sekarang sudah selesai dan ready siap digunakan ya temen-temen oke sudah mantap ya temen-temen ya jadi lupa pola gampang temen-temen gak perlu flash gak perlu pin komputer temen-temen oke temen-temen jangan lupa kalau suka video saya like subscribe dan tekan tombol loncengnya temen-temen saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati